Kembali lagi bersama kami di Buletin Indonesia pagi, kita akan lanjutkan ke informasi berikutnya. Pemirsa Lembaga Bantuan Hukum LBH Perindo mulai unjuk gigi dengan menerima pengaduan dari 60 orang korban investasi bodong. Tidak hanya di Jakarta, pemirsa LBH Perindo juga siap berkontribusi untuk memperjuangkan dan juga memenuhi hak hukum masyarakat marginal di seluruh Indonesia. Lembaga Bantuan Hukum Partai Perindo menerima pengaduan dari 60 orang yang merupakan korban investasi bodong dari PT Kompek Sejahtera Group di kantor DPP Partai Perindo di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Para korban investasi bodong mengaku PT Kompek Sejahtera Group menjanjikan nasabah akan mendapatkan keuntungan 25% tiap bulan. Bonus 5% dan memiliki dana cadangan di bank. Intinya sih kerugian material ya berupa uang dalam hal ini. 25% selamanya dan PT CSG ini mempunyai bisnis real. LBH Perindo berkomitmen siap membantu para korban karena sudah memiliki sejumlah barang bukti. Yang kita miliki adalah bukti transfer, lalu juga ada flyer-flyer daripada yang diterbitkan oleh pelaku ya dalam hal ini ada PT CSG. Tidak hanya di Jakarta, LBH Perindo siap berkontribusi untuk memperjuangkan dan memenuhi hak hukum masyarakat marginal di wilayah lainnya di Indonesia. Dari Jakarta, tim meliputan MNC Media memberitakan.